Tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan Muara Inim terus berjibaku madamkan sisa kebakaran lahan di desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 100 hektare lahan sudah terbakar. Petugas terpaksa berenang menyeberangi galian yang berisi air sedalam 5 meter di lokasi kebakaran lahan di desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida, Muara Inim. Petugas yang terdiri dari anggota TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muara Inim dibantu masyarakat terus menyusuri titik api dan asap kebakaran lahan. Meskilelah, mereka tetap semangat agar asap dari sisa kebakaran lahan tidak menimbulkan titik api baru, serta desa terdekat tidak terisolir seperti perisiwa bulan September lalu. Kita harus menjadikan gambut ini seperti bubur, baru bisa mati asapnya itu. Jadi kalau sekedar sepuluh tepat tidak mati. Jadi kalau misalnya satu meter maju itu butuh berapa waktu gitu? Nah itu kendala kita, jadi satu meter itu kita butuh waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Satu meter maju? Untuk matikan itu benar-benar tidak ada asap seperti ini contohnya. Hujan yang turun sempat membuat kebakaran hutan dan lahan di desa Kayuara Batu Padam. Namun titik api kembali muncul sejak 4 hari yang lalu dan membakar lahan perkebunan sawit serta lahan gambut. Dari Morainim, Beriblima, AINews melaporkan.